Wakapolda Sulawesi Tenggara, Brigjen Polisi Dwi Irianto memantau aktivitas penumpang kapal cepat di kawasan pelabuhan kendari, Senin 15 April. Wakapolda turun memastikan kelancaran arus balik penumpang di momen arus balik lebaran 2024. Pantauan Wakapolda arus balik penumpang lebaran di pelabuhan kendari aman lancar dan terjadi peningkatan dibanding hari sebelumnya. Selain memantau arus balik, Wakapolda juga mengecek pos PAM pengamanan lebaran yang senantiasa berjaga mengamankan situasi kondisi arus penumpang di pelabuhan. Ini lancar, terkendali, memang ada peningkatan cuma tidak signifikan. Tapi kita di sini, para petugas, Polri dibantu dengan TNI dalam hal ini, Planal dan dari SOV, kita berjaga sama supaya penumpang tidak menaiki di atas kapal. Apabila kapal sudah penuh, ya kita stop untuk menaiki penumpang. Karena kapasitas kapal terbatas. Secara umum kondusif, ya kita kemarin berkunjung ke POSPA maupun ke POSIAN, tidak ada laporan dari masyarakat baik itu kehilangan maupun hal-hal lain. Cuma kemarin pada saat kita berkunjung di POSIAN yang ada di Toronipa, ada anak yang tertinggal dari orang tuanya dan sudah berhasil ditemukan. Kepala Kesya Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kendari juga memastikan arus mudik dan balik lebaran tahun ini cukup kondusif dan sesuai prosedur. Sebanyak 30 ribu penumpang terdata melakukan mudik ke Kampung Halaman tahun ini. 18.752 orang balik. Kalau diprediksi puncaknya apa? 2-3 hari ke depan ini. 2-3 hari ke depan. Kalau selama arus mudik lebaran, berapa jumlah penumpang yang sudah diberangkatkan Pak? Menurut data sampai saat ini sudah 30.267 orang. Itu baru setengahnya yang balik Pak? Baru setengahnya yang balik. Ini di pelayanan di berapa pelabuhan itu Pak? Empat pelabuhan. Tiga pelabuhan. Tiga pelabuhan kami di Bumbu Toko, Nusantara, dan Panglapurah. Kalau sejauh ini ada kendala Pak di arus mudik dan arus balik lebaran? Alhamdulillah dengan dukungan TNI Polri, Pasarnas, BMKG, Kesehatan, semuanya aman-aman aja. Di H plus 6 lebaran, KSOP Kendari kembali melepas 280 penumpang menggunakan kapal cepat dengan tiket gratis menuju Kabupaten Muna dan Kota Bawu-Bawu. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.